Pasca pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas keempat DPP Partai Nasdem mengadakan kunjungan ke kantor PP Muhammadiyah. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan dan juga perbaikan bangsa. Sebagai partai politik yang baru berusia 6 tahun, Partai Nasdem menyadari pentingnya membangun kebersamaan dengan komponen bangsa lainnya dalam upaya perbaikan bangsa. Pasca terlaksananya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas keempat Partai Nasdem pada November lalu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem mengunjungi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus untuk berdiskusi terkait isu-isu yang berkembang belakangan ini. Nasdem melihat Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia yang telah berperan banyak bagi perbaikan bangsa. Nah kita melihat sekarang ini untuk membangun kebersamaan, ini kan untuk membangun, melakukan sesuatu perbaikan terhadap bangsa ini kan kita harus mengajak banyak pihak, banyak kekuatan-kekuatan di masyarakat ini harus kita bersama-sama. Gak bisa partai politik itu mudalan sendiri. Pihak PP Muhammadiyah pun menyambut baik kunjungan partai Nasdem. Muhammadiyah menilai, partai politik termasuk Nasdem merupakan pilar demokrasi sekaligus menjadi bagian penting bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Ya buat Muhammadiyah itu parpol apapun juga termasuk Nasdem ya dan parpol yang lain itu hadir di negeri ini yang sudah menganut model negara modern yang berbasis pada demokrasi, bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi yang berada di atas bijakan nilai-nilai Pancasila dan Udang-Udang Dasar 1945. Maka Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang ini memandang parpol ini sebagai pilar demokrasi harus diperkuat. Baik Nasdem maupun Muhammadiyah berharap pertemuan serupa bisa digelar secara berkelanjutan di kemudian hari. Sehingga sinergitas antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan dalam upaya memperbaiki bangsa bisa terjalin dengan baik. Dari Jakarta, Jane William, Ade Permana, Metro TV